Sumbat konflik yang kedua Ini juga yang selalu sering muncul Di dalam gereja atau juga Dalam pelayanan usaha pekerjaan bisnis Yang ini tadi Pemimpin dan yang dipimpin sama-sama Belum bertobat kepada Kristus Kita telah mencatat bahwa setiap pemimpin Dalam satu negara Dalam satu kerajaan Dalam satu usaha pekerjaan Termasuk juga dalam gereja Jika pemimpinnya belum bertobat Pasti akan melahirkan kesengsaraan Ini menarik ayat ini Di dalam dua tawarik 33 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saya akan baca buat kita Dua tawarik 33 Ayat 21 sampai dengan 25 Ini tentang Raja Aman Aman berumur 20 tahun Pada waktu ia menjadi Raja Dan dua tahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Ia melakukan yang jahat Aman melakukan Parahal cuma dua tahun Belum dia menjadi Raja Tapi hanya dalam jangka Waktu dua tahun Dikatakan Aman melakukan Apa yang jahat Di mata Tuhan Seperti yang biasa Dilakukan oleh Bapaknya Manasye Oke Jadi ini antara Bapak dan Anas 11-12 Sama-sama belum bertobat Sama-sama sumber konflik Sama-sama yang jadi sumber masalah Oke Aman mempersembahkan korban Kepada segala patung Yang dibuat Manasye Jadi dosanya Manasye Dan juga anaknya Amon Senang sekali mereka ini Mempertuhankan patung Oke Sumber konflikan itu Dengan Tuhan yang pertama Oke Nanti akan kita lihat Ya Konflik yang sering Mereka lakukan dengan Tuhan Itu adakah Sebab akibatnya Kepada orang-orang Sekitar mereka Nanti kita jelasin Tetapi ia tidak Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Seperti Manasye Ayahnya Merendahkan diri Malah Amon Makin banyak kesalahan Artinya apa Bapak Ibu Karena Bapaknya Belum bertobat Kepada Kristus Artinya Bapaknya menjadi sumber konflik Bapaknya menjadi sumber masalah Maka itu turun juga Kepada anaknya Amon Juga menjadi sumber konflik Menjadi sumber masalah Oke Nah Ayah 24 Maka pegawai-pegawainya Mengadakan persepakatan Melawan dia Dan membunuhnya Di istanahnya Bayangin ini Bapak Rupanya tindak tanduk Daripada Amon Yang menjadi sumber Yang sering menjadi sumber konflik Di dalam kerajaannya Membawa sebab akibat Membawa dampak Kepada para pegawainya Akibatnya apa Pegawainya juga Punya Isi hati pikiran yang sama Seperti Amon Amon itu apa Selalu negatif Sehingga pikiran Yang negatif Di dalam diri Di dalam hidupnya Amon Di dalam diri orang-orang Yang dipimpin oleh Amon Sama-sama juga Mereka Selalu ada upaya dan niat Untuk saling bunuh Membunuh Satu dengan yang lain Tetapi rakyat negeri itu Membunuh semua orang Bukan hanya Bawahan-bawahan Pegawai-pegawainya Amon Pingin menghabisi Amon Tapi orang yang dipimpin Itu siapa Rakyat biasa loh Di negeri itu Membunuh semua orang Mengadakan kesepakatan Melawan Raja Amon Jadi artinya Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sumber berkonflik Di dalam bergeja Di dalam usaha bisnis itu Saya katakan dari awal tadi Pertobatan para leader Para pemimpin itu Penting loh Karena seringkat Memang yang saya lihat Bapak Ibu ya Ya Jemaat itu kadang-kadang Ya Masih tulus hati mereka Mau mencari Tuhan Datang ke kerja Jemaat-jemaat itu Tulus loh Mereka memberikan Waktu tenaga Dan pikiran mereka Untuk membantu Pelayanan para pendek Dari kerja Tapi kadang-kadang Ada oknum-oknum Pendeta tertentu Hatinya Pikirannya Tidak tulus Tidak lurus Seperti Jemaat Artinya apa? Ada kepentingan-kepentingan Pribadi Apa itu? Kepentingan Heteng lah Uang lah Cuan lah Kan gitu Posisilah Ini yang saya katakan tadi Ini pernah saya alami Tahun 93 Gereja saya yang amat terbesar Dicatat Gereja suku terbesar Di dunia Lululantah Tahun 93 Dan saya hampir menjadi korban Pembunuhan Bapak saya Hampir juga Korban Hampir mau dibunuh juga Rumah kami Hampir juga Mau diratakan Dipakar Karena pada zaman itu Karena pada saat itu Pemimpinnya Belum pada Bertobat Kepada Kristus Akhirnya apa? Dia ada domba Antara sesama Jemaat Dia ada domba Antara sesama Majelis Sintua Pandatu Maka terjadi Pertumpahan Banyak teman-teman saya Meninggal Pada zaman itu Maka saya katakan Sampai sekarang Ya Aura Perpecahan Tahun 93 Sampai sekarang Masih terus ada Ya Maka apa yang terjadi? Ya Orang yang satu keluarga Itu juga baku hantam Karena kenapa? Bapaknya Mendukung Pemimpin A Anaknya mendukung Pemimpin B Termakin subur Konflik itu Di antara jemaat Dan juga di antara Keluarga-keluarga mereka Ini pesan saya Untuk para pendeta ya Tolong dengarkan Tolong pahami Jangan menjadi sumber Konflik di gereja Jangan menjadi sumber Konflik di dalam Kehidupan jemaat Jangan menjadi sumber Masalah Ingat Teman-teman Para hamba-hamba Tuhan Kalau engkau Menjadi sumber Masalah Menjadi sumber Konflik di dalam gereja Engkau akan Di pertanggung jawaban Oleh Tuhan Engkau tidak bisa Lepas kemanapun Engkau pergi Maka Sosodara Kondikasi oleh Tuhan Kristus Sebagai jemaat Sebagai simtua Menteri dan pemuda Kita juga harus Bertuat Kalau saudara Tidak mengalami Bertuatan Dari Kristus Yang kau dikomitasi Sebuah konflik Di dalam Perlayanan Itu sendiri Dalam persekutuan Itu sendiri Dan engkau Akan ditutup Pertanggung jawaban Oleh Tuhan Oke Nah Saya kasih contoh R. Marx Tan Lenin Mereka ini orang-orang hebat Bapak Ibu Karena mereka inilah Yang memperakasai Yang mempelopori Lahirnya pemikiran Komunisme dan Marsisme di dunia Bahkan selama Puluhan tahun Uni Soviet Mereka ubah Haluan dasar negaranya Menjadi komunis Tidak hanya berhenti Pemikiran komunisme itu Ada Tapi juga terus Mengalih dan bertumbang Di beberapa negara Sampai hari ini Masih ada juga Beberapa negara Di dunia ini Menganut paham komunis Sebagai Ya Produk Pemikiran dari Marsisme Ya karena Marx dan Sten Lenin Tapi Bapak Ibu Dikasih oleh Tuhan Yesus Apakah Pemikiran ini Ya Membawa kebaikan Ya Membawa konflik Membawa masalah Membawa bencana Bahkan negara kita pun Pernah juga digoncang Oleh yang namanya Komunis Sebagai bagian Daripada produk Pemikiran Karl Marx dan Sten Lenin Sehingga Waktu negara kita Ini juga Sempat Mau dibawah Mau diubah Haluan dasar negara kita Menjadi komunis Kan terjadi Pembunuhan Bukan hanya Para jenderal-jenderal Itu yang dibunuh Tapi Ya Di akar rumput Di antara Sesama masyarakat Terjadi juga Saling bunuh-bunuh Apa pesannya Mau saya sampaikan Konflik itu Makin suguh Berkembang Memhabisi Sesama kita Kalau para Pemimpinnya Ya Belum bertobat Kepada Kristus Bagi kita Para pengusaha-pengusaha Kristiani Kita harus menjadi Pengusaha yang bertobat Kepada Kristus Supaya kita Tidak menjadi Sumber konflik Bagi orang-orang Bagi karyawan Bagi staff Yang kita pimpin Saya ingat Satu kasus Ada seorang Pemimpin Perguruan tinggi Swasta Ternama Belum bertobat Pada waktu itu Belum bertobat Pada waktu itu Belum lahir baru Bapak Ibu Saudara tahu Hampir setiap minggu Ada rekan-rekan Dosen yang memilih Resign dari kampusnya Hampir setiap minggu Ada staff dan karyawan Lebih memilih mundur Dari kampus itu Padahal kampus itu Kampus Kristen Loh Bapak Ibu Apa yang menjadi Soal musababnya Karena rekturnya Belum bertobat Kepada Kristus Sehingga Lama-kelamaan Ditinggalkan orang Loh itu kampus itu Jadi Para pengusaha Kristiani Profesional Kristiani Harus mengalami Pertobatan kepada Kristus Supaya kita tidak Menjadi sumber konflik Bagi orang-orang Yang kita pimpin Bagi orang-orang Bekerja dengan kita Bapak Ibu berpikir Pak Tony Saya bisa mencari Karyawan baru Yang lebih hebat Yang lebih pintar Boleh Mungkin karena Bapak Ibu punya Banyak uang Untuk bisa menggaji Tapi sama katakan Bapak Ibu bisa Meng-hire Karyawan baru Atau pendeta baru Di gereja Dimana Bapak Ibu Melayani Tapi kalau Ibu Bapak Ibu Tetap menjadi sumber Konflik Menjadi sumber Masalah di pelayanan Atau di perusahaan itu Lama-kelamaan Karyawan yang Bapak Ibu Bayar mahal tadi Akan juga memilih Saya Saya sudah lihat Itu dengan mata kepala Sendiri Dengan saya kasih contoh tadi Ya Di kampus itu Bapak Ibu Dosenya dibayar mahal Karyawan Digaji Luar biasa Karena seringkali Kata-kata yang keluar dari bibir Mulu rektornya Tidak manusiawi Tidak punya hati Dan tidak berempat Dia kira Kalau orang sudah digaji dia Seeneknya dia bisa ngomong Seeneknya dia bisa Memperlakukan Ini penting Ini dalam pelayanan gerejawi Sama Kalau kita para pendeta Ketua-ketua sinuli Seeneknya memperlakukan Pendeta yang lain Seeneknya memperlakukan Para sin tua Majelis dan jemaah Gereja yang Bapak Ibu Pimpin Akan ditinggalin Sama juga Untuk Bapak Ibu Mungkin menjadi sponsor Gereja Pendukung Gereja Lewat dana Kalau motivasi Bapak Ibu Mendukung Gereja Dengan persembaharmu Yang banyak Supaya kau bisa Seenekmu Menguasai pendeta Seenekmu Menguasai gereja Mungkin gereja itu Akan jatuh Ketanganmu Tapi cepat Atau lambat Hanya engkau sendiri Yang akan tetap Ada di gereja itu Artinya Orang lain Yang tertarik Melayani denganmu Atau juga Menjadi jemaah Penting dipahami Bapak Ibu